Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Stosciastu, nama budaya dan salam kebajikan Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Anas Raihan Pada acara kali ini, saya sebagai moderator Yang nantinya akan memandu jalan acara seminar pada pagi hari ini Pertama-tama, saya ucapkan selamat pagi Dan selamat datang kepada yang saya hormati Kak Dian Megasepiani, selaku narasumber seminar pada pagi hari ini Dan yang terhormat, Kak Kurnia Indah Permatasari Selaku founder dari komunitas muda inspiratif Dan juga kepada seluruh panitia yang telah membantu mensukseskan acara ini Dan tak lupa juga kepada seluruh teman-teman peserta seminar Pagi hari ini yang berbahagia Saya ucapkan terima kasih kepada semua media partner Dan juga semua sponsor yang telah mendukung acara pagi hari ini Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama Untuk menimba ilmu dari arah sumber yang luar biasa ini Meski harus dilaksanakan secara online Semoga kita tetap sehat selalu Amin Acara ini merupakan acara yang dilaksanakan oleh komunitas muda inspiratif Sebagai mana yang telah diumumkan sebelumnya Acara kali ini bertemakan Kenali dirimu, kurangi insecure Baik, untuk mempersingkat waktu Saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama, pembukaan Yang kedua, sambutan Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab Dan yang terakhir, penutup Baiklah, untuk acara pembukaan Marilah kita buka acara pagi ini Dengan berdoa kepada Tuhan Baik, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dipersilahkan Berdoa selesai Baik, teman-teman Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan informasi Mengenai peraturan yang harus ditaati Oleh seluruh peserta selama seminar ini berlangsung Yang pertama, dilarang meninggalkan room zoom Selama acara berlangsung Yang kedua, semua peserta Dimohon untuk mengaktifkan video Selama acara berlangsung Yang ketiga, peserta seminar Diharapkan join dengan menggunakan Nama asli Bukan menggunakan nama perangkat Ataupun nama institusi Yang keempat, peserta diharapkan Mematikan suara Mood microphone Selama proses seminar berlangsung Yang kelima, pada sesi tanya-jawab Peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Dengan mencantumkan nama dan pertanyaannya Dan yang keenam, seluruh peserta Akan diberikan e-sertifikat Dengan ketentuan sebagai berikut Peserta yang sudah registrasi dan hadir Dalam seminar melalui aplikasi room zoom ini Dan peserta yang mengisi feedback Kegiatan seminar online pada link yang diberikan Saat kegiatan melalui chat aplikasi Di room zoom pada akhir seminar Baik, memasuki acara yang kedua Yaitu sambutan Untuk sambutan yang pertama Akan disampaikan oleh Kak Kurnia Indah Permatasali Selaku founder Dari komunitas muda inspiratif Baik, untuk Kak Kurnia Dipersilahkan Baik, terima kasih Kak Anas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat pagi Kak Indah Disyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat tahanamat dan karunianya Sehingga kita dapat mengikuti acara seminar Dengan tema Kenali dirimu dan kurangi insecure Saya Kurnia Selaku komentar komunitas muda inspiratif Mengucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman peserta Yang telah mengikuti acara seminar Pada pagi hari ini Terima kasih juga kepada Kak Dian Selaku narasumber Serta kepada teman-teman panitia Yang telah bekerja keras Untuk menyiapkan acara pada pagi hari ini Tak lupa pula Saya ucapkan terima kasih Kepada sponsor acara hari ini Yaitu Inis Cosmetric Serta para media partner Yang turut mensukseskan acara pada pagi hari ini Semoga ilmu yang kita dapatkan Pada acara hari ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Setelah acara hari ini Kita akan mengadakan berbagai seminar Dengan tema-tema yang menarik yang lain Oleh karena itu Pantau terus IG kami At komunitas muda inspiratif Dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya Demikian sambutan dari saya Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan Semoga teman-teman selalu diberikan Kesehatan dan kesuksesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih kepada Kak Kornia Yang telah memberikan sambutannya Untuk para peserta Selanjutnya Akan ada sambutan Dari pihak sponsor kita Yaitu Dari pihak Inis Cosmetric Kepada Kak Muspita Dipersilakan Mohon maaf Kak Suaranya masih Limut Kak Terima kasih ya moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera ya Buat kita semua Terima kasih kepada Panitia Dan pemateri webinar Yang telah memberi kesempatan Kepada Inis Cosmetric Untuk mensupport acara webinar Pada hari ini Perkenalkan nama saya Muspita Sari Perwakilan dari Kosmetik Inis Medan Inis Cosmetric adalah brand lokal Kecantikan Dari Indonesia Yang sudah eksis Selama 23 tahun Pertempatan di Kota Malang, Singosari Inis Cosmetric meliputi Dekoratif, Skincare Dan juga Body Care Inis Cosmetric Juga mempunyai Balai POM Sertifikat Memiliki wajah yang sehat Adalah dampak kita semua Membantu Khususnya perempuan Indonesia Agar memiliki kulit yang sehat Dari Inis Cosmetric Mempunyai Pure Gentle Makeup Remover Dari Cleansing Water Non-Bilas Dapat menangkat sisa make up Untuk dalam satu langkah Yang dapat Melembabkan kulit wajah Untuk lebih jelasnya Untuk para peserta webinar Kita Incomennya Bibi.com Tokopedia Dan juga Sofi Juga Ada di Playstore My Inis Terima kasih Atas kesempatannya Kepada Inis Cosmetric Salam sehat selalu Sukses untuk kita semua Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Pak Bus Kita Selanjutnya Memasuki ACH Inti Yaitu Pemaparan Materi Oleh Resumber Sekitanya Jawab Saya inginkan Lagi Untuk Berserakan Yang ingin Bertanya Nantinya Dipersilakan Untuk Menuliskan Pertanyaan Pada kolom Cet Yang telah Tersedia Dengan Mencantumkan Namanya Baik Sebelumnya Izinkan Saya untuk Menampilkan Dan Membicaukan TV Dari Kak Dian Untuk Operator Mungkin Bisa Share screen TV Baik Nah Di layar Kita Sudah Terpampang Jelas TV Dari Kak Dian Bernama Lengkap Dian Mega Sets Dan Di Riwayat Pendidikannya Kak Dian Ini Lulusan Dari SMA Negeri Satu Jakarta Dari Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Juga Pada Saat Ini Baliau Menempuh Pendidikan Di Universitas Negeri Jakarta Pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Nah Selanjutnya Di Pengalaman Organisasi Kak Dian Pada Tahun 2018 Pernah Mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Bagi Ekonomi Dan Administrasi Pada Bidang Staff Bureau Administration Dan Juga Pada 2018 Mengikuti Komuniti Development Fokus Ekonomi Di Staff Division Curriculum Dan Masih Di Community Development Fokus Ekonomi Tapi Sekarang Sebagai Chairman Baik Selanjutnya Di Work Experience Pada Tahun 2019 Les Private Sehabat Menjadi Private Tutor Of Ekonomi Dan Di Tahun 2020 Di SMK Negeri 3 Jakarta Sebagai Intensive Teacher Of Accounting Yang Terakhir Mengenai Skill-skill Dari Kajian Sendiri Ini Ada Public Speaking Editing Microservice Baik Itu CV Dari Kak Dian Selanjutnya Langsung Saja Pemaparan Parteri Oleh Kak Dian Tapi Sebelumnya Kak Dian Ini Kita Ini Apa Kak Dian Ingin Memberi Pertanyaan Kepada Kita Melalui Ahaset Jadi Untuk Seluruh Peserta Nantinya Bisa Mengakses Ahaset Untuk Linknya Akan Saya Kirim Sebentar Lagi Baik Untuk Kak Dian Halo Kak Dian Halo Kak Anal Terima kasih Sebelumnya Kak Ya Baik Kak Silahkan Saya Langsung Saya Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat pagi Semuanya Yang Terhormat Kak Kurnia Indah Bermatasari Selaku Founder Dari Komunitas Muda Inspiratif Kemudian Yang Terhormat Pertuan-Pertuan Panitia Yang Sudah Menyiapkan Acara Webinar Ini Dengan Semaksimal Mungkin Serta Teman-teman Peserta Yang Sudah Berkenan Untuk Join Pada Webinar Pagi Ini Yang Saya Hormati Duga Selamat Saya Terima kasih Untuk Teman-teman Sudah Meluangkan Waktunya Di Sabtu Pagi Untuk Melawan Rasa Mogernya Untuk Join Webinar Bareng Saya Dan Teman-teman Yang Lainnya Di Komunitas Inspiratif Yang Sepertinya Sudah Dijelaskan Di Awal Oleh Kak Anas Bahwa Topik Yang Akan Saya Bawakan Pada Pagi Hari Ini Mengenai Kenali Dirimu Kurang Insecure Saya Rasa Materi Ini Materi Yang Lagi Familiar Dibahas Sama Teman-teman Semuanya Nah Sebelum Masuk Materi Saya Mau Ada Sedikit Diskusi Sama Teman-teman Ini Masih Berkaitan Juga Dengan Materi Yang Saya Sampaikan Nah Untuk Lebih Lanjutnya Teman-teman Bisa Buka Kolom Chat Sudah Disertakan Link Lek Kanas Teman-teman Bisa Langsung Kunjungi Website Ahaslives Dotcom Dan Nanti Diminta Untuk Join Menggunakan Kode Nanti Dimasukin Aja Atau Diketikan Aja Kodenya Yaitu Kodenya Insecure Ya Teman-teman Mungkin Bisa Langsung Buka Apa Aplikasi Atau Websitenya Ahaslives Nanti Ada Beberapa Pertanyaan Terima Kasih Untuk Operator Yang Sudah Membantu Saya Ini Bisa Langsung Dimulai Teman-teman Bisa Jawab Pertanyaan-pertanyaan Di LH Slides Untuk Pertanyaan Kalian tinggal Di kota mana Tinggal Diketikan Aja Misalkan Jakarta Pusat Atau Misalkan Di daerah Di kota Jawa Barat Atau Misalkan Bogor Bogor Atau Bandung Atau Misalkan Teman-teman Ada yang Tinggal Di daerah Jakarta Tinggal Ketikan Aja Kotanya Ini Tujuannya Kenapa Kok Harus Ada Aja Slides Atau Tanya Jawab Di awal Mungkin Saya Akan Jelaskan Dulu Tujuannya Kenapa Saya Memilih Aja Slides Untuk Interaksi Sama Teman-teman Semua Supaya Biar Masuk Kita Dan Ada Interaksi Dari Saya Dan Teman-teman Juga Selaku Peserta Saya Bisa Tahu Apa Masalah Terbesar Teman-teman Terkait Insecure Ini Karena Kalau Misalkan Insecure Ini Kira-kira Alasan Terbesarnya Teman-teman Bisa Ngerasain Insecure Itu Apa Jadi Langsung Aja Teman-teman Dijawab Pertanyaannya Kalian Tinggal Di Kota Mana Tinggal Ketikan Aja Kotanya Misalkan Jakarta Pusat Jakarta Barat Atau Misalkan Di Daerah Yogyakarta Kemudian Daerah Bandung Kota Bandung Bisa Langsung Ketik Aja Kotanya Sesuai Dengan Domisilnya Teman-teman Sekarang Kesibukannya Apa Masih Sekolah Lagi Kuliah Lagi Kerja Masih Cari-cari Pekerjaan Yang Cocok Atau Lagi Sibuk Mendirikan Usaha Ternyata Jawabannya Yang Paling Banyak Lagi Kuliah Ada 10 Orang Menjawab Lagi Kuliah Masih Sekolah Semangat Semangat Teman-teman Masih Sekolah Tapi Udah Ada Niatan Untuk Webinar Kayak Gini Yang Lagi Kerja Satu Orang Masih Pandemi Kayak Gini Kira-kira Di Lingkungannya Teman-teman Masih Nerapin WFH Atau School From Home Atau Bahkan Udah Kebanyakan Udah WFO Sekolah Langsung Patas Muka Untuk Sekedar Informasi Aja Di Jakarta Di Tempat Saya Tinggal Masih Nerapin WFH Work From Home Dan Sekolah Jauh 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 Jadi Kemungkinan Memang Dalam Waktu Dekat Ini Ada Kebijakan Yang Akhirnya Mengatur Sekolah Itu Antara Murid Sama Guru Nah Ini Istilah Quarter Life Crisis Kira-kira Pada Tau Nggak Ya Atau Misalkan Masih Awam Sama Istilah Ini Atau Bahkan Baru Banget Dengar Istilah Quarter Life Crisis Nanti Akan Ada Sambungan Atau Ada Kesinambungannya Antara Quarter Life Crisis Dengan Mater Mater Yang Saya Bawakan Jadi Untuk Pertama Saya Pengen Tau Dulu Kira-kira Teman-teman Tau Nggak Sama Istilah Quarter Life Crisis Ini Langsung Aja Dijawab Kalau Anda Yang Sudah Tahu Bahkan Baru Dengar Cuman Nggak Tahu Artinya Apa Atau Bahkan Belum Dengar Sama Sekali Jadi Nggak Tahu Maksudnya Apa Quarter Life Crisis Kalau Misalkan Teman-teman Baru Dengar Atau Misalkan Tahu Tapi Belum Artinya Dijawab Aja Nanti Ada Bahasannya Di Slide Yang Saya Tampilkan Nanti Kita Akan Membahas Mengenai Apa Itu Quarter Life Crisis Nah Selanjutnya Karena Tadi Sudah Kenalan Sama Istilah Atau Di Awal Sudah Ditanya Tahu Nggak Sama Istilah Part Life Crisis Selanjutnya Ada Pertanyaan Kalian Pernah Nggak Ngeras Intercure Nah Jawabannya Ada Tiga Sering Banyak Kadang-kadang Atau Nggak Pernah Sama Sekali Tinggal Dijawab Aja Kira-kira Intensitasnya Kalau Intercure Sering Kadang-kadang Atau Bahkan Nggak Pernah Sama Sekali Nah Pertanyaan selanjutnya Apa Apa Jadi Ketakutan Kalian Ini Aku Pengen Tau Banget Perasaran Kira-kira Apa Yang Jadi Ketakutan Dari Sebanyakkan Orang Apa Jadi Penyebab Kalian Sering Ngerasain Namanya Istilah Insecure Atau Misalkan Kalian Ngerasa Nggak Pede Sama Diri Sendiri Apakah Tentang Masa Depan Apakah Tentang Finansialnya Atau Kondisi Perekonomian Kemudian Tentang Pekerjaan Yang Layak Jodoh Atau Percintaan Lingkungan Pertemanan Terakhir Keluarga Kira-kira Kebanyakan Dari Kalian Ngerasain Secure Penyebabnya Gara-gara Apa Apakah Memikirkan Masa Depan Kira-kira Nanti Mau jadi Apa 510 Tahun Kedepan Kemudian Memikirkan Masalah Finansial Juga Mungkin Lagi Krisis Karena Lagi Pandemi Gini Teman-teman Akhirnya Dari Berbagai Macam Orang Dari Berbagai Macam Background Ngerasa Susah Banget Untuk Mendapatkan Mendapatkan Uang Karena Pandemi Ini Ngasih Banyak Dampak Terutama Ke Masalah Ekonomi Atau Finansial Kebanyakan Orang Atau Kalian Juga Bahkan Ada Yang Ngerasa Bingung Atau Ngerasa Insecure Mengenai Pekerjaan Yang Layak Kira-kira Kalian Bisa Nggak Ya Atau Apa Mampu Nggak Sih Dapetin Pekerjaan Yang Layak Versi Kalian Insecure Insecure Gera-gera Masalah Sudah Terkir Cintaan Mungkin Ngerasa Insecure Lagi Suka Sama Orang Ternyata Orang Itu Lagi Deket Sama Yang Lain Atau Punya Standarnya Sendiri Untuk Pendampingnya Dan Akhirnya Menyebabkan Kalian Ngerasa Insecure Atau Ngerasa Nggak Pede Sama Kemampuan Yang Kalian Punya Masalah Lingkungan Pertemanan Juga Bisa Mungkin Kalian Ngerasa Duh Teman-teman Aku Sekarang Sudah Satu Step Lebih Baik Daripada Aku Atau Teman-teman Sekarang Sudah Pada Sukses Kalian Belum Sampai Di Titik Itu Jadi Ngerasa Insecure Atau Ngerasa Ngerasa Nggak Berguna Atau Nggak Ngasih Manfaat Banyak Ke Banyak Orang Atau Bisa Juga Karena Masalah Keluarga Tinggal Dijawab Ya Teman-teman Kira-kira Apa sih Yang Menjadi Masalah Atau Penyebab Terbesarnya Kalian Ngerasa Insecure Dari Beberapa Pilihan Ini Dari Enam Pilihan Masalah Masa Depan Finansial Pekerjaan Yang Layak Jodoh Atau Percintaan Lingkungan Pertemanan Dan Yang Terakhir Keluarga Langsung Aja Teman-teman Dipilih Apa Yang Menjadi Alasan Terbesar Atau Penyebab Kalian Sering Ngerasain Secure Terakhir Terakhir ya teman-teman masih ada waktu nih untuk jawab pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir ya penyebab atau latar belakang kalian merasa insecure atau takut secara berlebihan terima kasih ini di layar masih pada menu nih untuk pilihan atau opsi masing-masing ayo teman-teman silahkan dijawab pertanyaannya untuk pertanyaan apa sih menjadi ketakutan kalian atau apa yang menjadi penyebab kalian suka merasa insecure ada enam opsi silahkan dipilih nanti kita akan cek kira-kira jawaban terbanyaknya ini tuh ada di opsi yang mana sih apakah terkait mesen depan apakah terkait finansial apakah terkait pekerjaan yang layak jodoh atau percintaan lingkungan pertemanan dan terakhir keluarga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sebenarnya banyak mungkin ya alasan-alasan insecure cuman akhirnya aku kerucutin aja nih atau saya kerucutin jadi enam pilihan ini enam pilihan ini biasanya menjadi penyebab paling besar nih atau bahkan kalian kayaknya punya alasan yang lain ya kenapa ngerasain insecure gitu terima kasih terima kasih mungkin kakak-kakak bisa bantu untuk next slide nih apa aha slides-nya artinya ada gangguan ya mengenai tampilan layarnya atau share screen-nya nih oke langsung aja nih teman-teman tadi udah ngisi aha slides-nya nah sekarang saya ucapin terima kasih ya untuk teman-teman yang udah berkenan mengisi calling atau pertanyaan yang ada di aha slide tersebut itu akan membantu juga nih untuk akhirnya saya bisa interaksi sama kalian menaik salah satu-sahabat dan ini akan berkaitan juga dengan materi yang akan ditampil karena saya ditayangkan tentang kenali dirimu kurangin segera oke kakak-kakak prator mungkin boleh bantu tolong present prez-nya masih loading-nya ini memang agak lama sih kalau buka prez-nya jadi folder information aja nih prez-nya itu mirip-mirip sama powerpoint ya teman-teman cuman di prez-nya ini tuh akhirnya animasinya mungkin sebit lebih banyak dibandingkan kalau akhirnya kita memilih untuk menggunakan powerpoint oke boleh di next nah disini ada beberapa hal ya yang akan saya tampilkan atau akan saya jelaskan gitu mengenai kenali dirimu kurangin secure di bagian introduce oke disini ada sedikit informasi mengenai saya gitu nah seperti yang tadi sudah tertera di CV saya ini merupakan freelancer tutor ekonomi di PT.IU Belajar Indonesia nah saya ini sekarang sedang menempuh studi di Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan ekonomi nah ini untuk kontak saya teman-teman mungkin ada yang mau sharing atau mau berbagi informasi atau cerita cerita gitu ya mengenai pasain secure teman-teman nih mulai bisa langsung kontak saya di email ini atau nanti tadi juga di CV juga udah ada ya kontak saya pribadi bisa melalui WhatsApp atau Instagram juga ada dan Twitter juga ada oke boleh di next nah ini CV-nya juga tadi sudah ditampilkan ya oke pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai quarter life crisis mungkin teman-teman ada yang baru dengar nih sama istilah quarter life crisis atau bahkan udah paham banget nih sama istilah quarter life crisis saya akan menjelaskan apa sih itu quarter life crisis quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah periode satu seorang berusia 18 sampai 30 tahun nah pada kondisi tersebut seseorang tuh merasa gak memiliki arah khawatir bingung dan galaukan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang nah quarter life crisis ini tuh udah sering terdengar ya mungkin di masa-masa remaja nih karena periodenya itu saat seseorang memasuki 18 sampai 30 tahun kenapa sih terjadi pada periode 18 sampai 30 tahun karena pada saat seseorang memasuki usia 18 dan sampai di periode 30 tahun tuh itu merupakan periode dimana seseorang itu sedang mencoba mencari jati dirinya dan mengembangkan segala kemampuan atau potensi yang sedang dimilikinya nah karena di masa sedang mencari jati diri maka ada beberapa kekhawatiran atau kegalauan dari masing-masing pribadi terhadap ketidakpastian hidupnya mungkin terkait masa depan mungkin terkait finansial atau jatuh ini karena kan hal-hal tersebut masih belum bisa dikreditasi atau belum bisa diketahui di masa 5 sampai 10 tahun ke depan jadi istilah quarter life crisis ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut nah quarter life crisis ini juga istilah yang sering dipakai di pedokteran atau misalkan di psikolog ya gitu nah ini ada beberapa penyebab dan tanda-tandanya ini teman-teman mungkin teman-teman ada yang masih awam ya sama istilah quarter life crisis ini ada beberapa penyebab quarter life crisis itu tuh seperti apa sih ada 5 penyebab nih yang pertama melihat teman sebaya sudah mencapai impiannya lebih dulu nah ini bisa digambarkan ketika kondisi kita nih memiliki teman tapi teman kita ini ternyata udah satu step lebih dulu daripada kita misalkan untuk teman-teman yang sekarang masih sekolah nih punya temannya yang sekiranya tuh lulus lulus dengan nilai yang jauh lebih baik atau misalkan mendapatkan hasil ujian yang jauh lebih baik daripada diri teman-teman kemudian kalau teman-teman yang masih kuliah nih melihat teman-temannya sekarang udah sidang atau misalkan bahkan udah ada yang magang-magang gitu ya di beberapa perusahaan-perusahaan besar nah ini bisa menjadi salah satu penyebab nih quarter life crisis itu terjadi di dirinya teman-teman kemudian yang kedua menjalani hidup mandiri untuk pertama kalinya nah ini biasanya di ilustrasikan atau digambarkan ketika teman-teman ini memutuskan untuk ngekos ya gitu ini biasanya terjadi untuk teman-teman yang kuliahnya jauh nih dari apa yang jauh dari tempat tinggal gitu misalkan tempat tinggalnya sayangnya di Jakarta kemudian memutuskan untuk kuliah di Bandung dan akhirnya memutuskan untuk ngekos nih jauh dari orang tua nah ketika akhirnya pilihan hidup tersebut dipilih gitu untuk hidup berjauhan dari keluarga dan dari teman-teman yang awal gitu teman-teman yang sebelumnya akhirnya bisa menimbulkan quarter life crisis ini kemudian yang ketiga mengalami masalah pekerjaan atau finansial apalagi di masa pandemi seperti ini ya teman-teman gak menutup kemungkinan kita tuh sering ngerasain krisis moneter gitu atau misalkan krisis keuangan di tangga-tangga tua kayak gini nih belum gajian mungkin atau misalkan belum mendapatkan penghasilan-penghasilan tambahan yang lainnya jadi bisa mendorong seseorang tersebut tuh sering ngerasain yang namanya atau sering berada di fase quarter life crisis kemudian yang keempat nih merencanakan karir dan masa depan kemudian tadi sudah saya ilustrasikan atau saya jelaskan di awal misalkan nih kondisinya teman-teman sekarang masih sekolah kemudian udah merencanain apa sih yang akan aku jalani apa sih yang akan aku pilih gitu pilihan-pilihan hidup di 5 atau 10 tahun ke depan mungkin setelah lulus SMA atau SMK nih memutuskan untuk kuliah kemudian nanti kuliahnya juga memutuskan untuk kuliah jurusan apa sih ngambil jurusan apa terus pilih di universitas mana terus untuk teman-teman yang sekarang sekarang kuliah nih udah memikirkan juga kira-kira nanti lulus kuliah tuh aku mau kerja apa sih apakah sesuai dengan ilmu atau prodi yang aku dalam sekarang atau bahkan berbelok berbelok arah mungkin tadinya teman-teman apa ya ibaratnya ada di belajar gitu ya di perguruan tinggi untuk prodi pendidikan gitu kemudian akhirnya memilih untuk berkarir tapi gak jadi guru gitu nah pilihan-pilihan hidup tersebut untuk 5-10 tahun ke depan itu akan menentukan juga nih langkah yang akan teman-teman lakukan atau langkah apa sih yang akan aku pilih dan ini bisa menjadi salah satu penyebab masa-masa kuartal krisis dan yang terakhir membuat keputusan pribadi atau profesional keputusan pribadi ini tuh banyak halnya ya mungkin dalam hal karir mungkin dalam hal persintaan juga atau dalam hal-hal lainnya gitu teman-teman memutuskan untuk kerja di sini atau teman-teman memutuskan untuk kuliah di sini gitu yang akhirnya keputusan yang teman-teman di sini itu ternyata berbeda dari keputusan-keputusan keluarga mungkin atau keputusan dari teman-teman terdekatnya perbedaan pendapat perbedaan keputusan tersebut yang akhirnya bisa menjadi salah satu faktor pendorong atau penyebab kuartal krisis ini tuh bisa terjadi oke boleh di next tadi kita bisa baca atau lihat ya ada lima penyebab kuartal krisis dan yang selanjutnya ini adalah tanda-tanda kuartal krisis ada empat tanda-tandanya nih teman-teman tanda-tanda yang pertama sering merasa bingung mengenai masa depan ini teman-teman pernah gak ngerasain bingung nanti tuh lima atau sepuluh tahun ke depan aku akan jadi apa sih atau lima atau sepuluh tahun ke depan pekerjaan apa sih yang akan aku tunggu atau menjadikan apa yang akan aku tunggu sering ngerasain bingung galau gitu tuh agar bisa menyebabkan teman-teman malah kehilangan arah nih dan sulit untuk membuat suatu keputusan kemudian yang kedua merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai nah ini biasanya sering banget terjadi kepada teman-teman yang sekarang lagi ini ya kuliah gitu karena ini pengalaman temanku juga ada beberapa orang yang ngerasa tuh aduh kayaknya aku salah jurusan nih dan itu baru ngerasa salah jurusannya tuh ketika semester ketika dia tuh udah di tengah jalan mau mundur gak bisa mau maju juga agak berat nih karena ngerasa ada salah jurusan dan gak sesuai sama passion atau minat yang dia sukai kemudian yang keempat eh sorry yang ketiga ya kurang motivasi dalam menjalani aktivitas hari-hari nah ini adanya demotivasi sehingga ini bisa menyebabkan apa yang sedang dijalani apa yang sedang digeluti gitu ya mengenai passion atau minatnya itu tuh dia jadi semakin bingung karena gak ada motivasi atau gak ada durungan dari sekelilingnya dia tuh ngerasa ini sesuai gak sih minat yang sedang aku lakukan ini sesuai gak sih sama pilihan hidup aku dan tanda-tanda yang terakhir yang keempat khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang muri nah ini khawatir banget melihat teman-temannya yang udah satu step di atas kita gitu atau melihat teman-temannya tuh ngerasa dia tuh punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu gak seperti diri kita padahal sebenarnya ya teman-teman manusia itu tuh hidup pasti udah punya potensi ya atau udah punya suatu hal yang istimewa di dalam dirinya tinggal gimana caranya kita nih sebagai manusia tuh mau mengakui potensi tersebut setelah mengakui dan kita tuh mau buat menggali potensi tersebut nah gak usah dengerin apa kata orang gitu mungkin teman-teman yang sekarang lagi menggeluti seni tuh sering dianggap sebelah mata mungkin ya sama kebanyakan orang saya mikirnya apa sih yang bakal dihasilin kalau misalkan kita tuh menggeluti seni emang seni bisa menghasilin uang emang seni bisa masih hidup yang layak gitu nah itu gak usah terlalu didengerin ya teman-teman tapi jadiin omongan-omongan tersebut sebagai motivasi supaya teman-teman tuh bisa ngebuktiin omongan-omongan yang gak enak itu dengan kesuksesan gitu jadi gak usah khawatir kalau misalkan teman-teman tuh merasa tertinggal atau satu step di bawah teman-teman yang lainnya karena sebenarnya semua orang atau semua manusia itu punya kesuksesannya masing-masing dan punya jatah bahagianya juga masing-masing oke boleh di next nah tadi kita udah kenalan sama quarter life crisis sekarang langsung masuk ke insecure nih karena ada kalitan yang ternyata quarter life crisis dengan insecure kondisi insecure merupakan salah satu kondisi mental ketika kamu merasa cemas dan takut secara berlebihan sehingga kamu melakukan sesuatu dengan berhati-hati bahkan terkadang seseorang yang mengalami insecure sering menaruh curiga pada orang lain maupun lingkungan di sekitarnya jadi quarter life crisis yang tidak bisa ditangani dengan baik tidak bisa ditanggulangi dengan baik itu lama-lama akan menyebabkan perasaan insecure nih di masa quarter life crisis itu apabila gak dapat motivasi atau gak dapat dorongan dari orang sekitar atau bahkan dari dirinya sendiri kayak misalkan dirinya sendiri itu merasa kayak aku bisa kok ngelakuin ini semua atau aku bisa ngelaluin masa quarter life krisis aku dengan baik kalau misalkan gak ada dorongan tersebut ya itu akan menyebabkan atau akan berdampak kepada rasa insecure nih kondisi mental ketika kamu merasa cemas dan takut secara berlebihan cemat atau takut itu pasti pernah dirasakan oleh setiap manusia tapi disini yang harus kita garis bawahi yaitu merasa cemas dan takutnya secara berlebihan seperti yang sudah teman-teman dengar ya istilah bahwa sesuatu yang berlebihan itu gak baik nah itu juga berlaku terhadap rasa cemas atau rasa khawatir nih cemas atau khawatir sebenarnya bagus ya untuk menjadikan diri teman-teman tuh bisa lebih well prepared atau misalkan menjadikan diri teman-teman tuh lebih apa ya lebih bisa melihat peluang atau bahaya-bahaya di sekitar kita tapi kalau misalkan perasaan itu tuh terus-terusan dan gak bisa kita tangani dengan baik nah itu yang akan jadi masalah nah akibatnya nih seseorang tuh bisa menaruh curiga jadi bawaannya tuh negative thinking terus atau bawaannya subzone mulu sama orang gak ada akhirnya gak bisa berpikir positif atau gak bisa berpikir jernih tentunya nih mungkin teman-teman nih sedang membangun hubungan dengan beberapa teman dekat gitu terus lagi asik chattingnya nih eh tiba-tiba temannya nge-slow response padahal sebenarnya teman-temannya tersebut punya kesibukan lain ya mungkin lagi sibuk belajar atau lagi sibuk kerja tapi emang dia gak cerita aja kesibukannya sama kita nah karena rasa insecure tersebut akhirnya bisa menyebabkan pikiran-pikiran negatif aturan kita bisa berpikir positif tapi malah jadi menaruh curiga atau negative thinking ke orang tersebut kayak mikirnya ah dia emang orangnya ini nih gak ngehargain teman-temannya kalau di chat so respon terus gitu atau emang semua aja menghindar padahal dia punya alasan yang lain dan emang dia gak bisa cerita aja ke kita oke boleh di next kak untuk slide selanjutnya ini ada beberapa dampak ya insecure terhadap kesehatan mental ya teman-teman kita lihat dulu nih untuk depresi gimana sih boleh di next kak depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan serta kehilangan minat dalam beraktifitas sehingga mengibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari nah kalau misalkan insecure ini gak ditangani juga itu akan menyebabkan seseorang tersebut malah punya gangguan mental gitu yang diramakan depresi jadi teman-teman tuh jangan menganggap enteng atau jangan menganggap sepele mengenai kesehatan mental ya mungkin yang selama ini kita prioritasi itu cuma kesehatan fisik aja tapi kesehatan mental di nomor dua kan atau di nomor sekian kan padahal nyatanya kalau misalkan mental kita terganggu itu tuh akan ngaruh ke semua aspek kehidupan terutama ke kondisi fisik juga kalau misalkan teman-teman lagi banyak pikiran terus akibatnya apa pasti kepalanya jadi ngerasa lebih pusing ya karena kayak banyak banget hal yang harus dipikirin tapi tuh gak kunjung-kunjung selesai gitu atau gak dapet solusinya nah terus kalau misalkan banyak pikiran juga kenderung kita tuh lebih sering untuk bergadang gitu itu memikirkan sesuatu tuh secara lebih yang disebutnya overthinking gitu kalau bergadang tuh ngasih dampak yang luas juga loh ke kesehatan fisik kita juga jadi bergadang bisa bikin teman-teman jadi cepat lelah kemudian jadi gak konseni kalau misalkan sedang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya nah intinya ini mungkin dari masalah kecil tapi kalau masalah kecil ini tuh gak buru-buru ditangani atau gak buru-buru diatasi nah itu akan jadi masalah besar ibaratnya kayak bola salju aja bola salju yang terus menggelinding gitu ke bawah nanti lama-lama akan jadi besar nah itu kira-kira gambaran kalau misalkan masalah yang teman-teman punya tapi gak buru-buru ditangani atau dianggap sepele ah cuma masalah kecil aja selanjutnya gangguan kepribadian ambang batas maksudnya tuh apa sih nah gangguan kepribadian ambang batas atau gangguan kepribadian ambang ini merupakan gangguan kepribadian ditandai dengan hubungan yang tidak stabil dengan orang lain penghidap gangguan ini biasanya memiliki emosi yang lebih ini jadi gampang marah-marah atau jadi sensitif gitu misalkan teman-teman teman-teman ini ngerasa aduh kok gue jadi gampang nangis atau jadi gampang emosi kalau sama apa ya sama kondisi penisi atau hal-hal kecil gitu yang harusnya tuh gak perlu dibawa serius atau harusnya tuh gak perlu diambil hati banget nah selanjutnya juga bisa menyebabkan namanya gangguan kecemasan nih yaitu suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir cemas atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas hari-hari cemas atau takut yang secara berlebihan gitu misalkan teman-teman udah punya plan atau rencana nih seharian ini tuh mau ngapain aja sih gitu misalkan mau buat konten kah atau mau beraktivitas di luar lainnya kah yang intinya tuh aktivitas-aktivitas tersebut merupakan kegiatan-kegiatan produktif gitu ya atau kegiatan-kegiatan positif tapi karena teman-teman sedang dilenda kecemasan atau khawatir yang berlebih teman-teman tuh jadi ragu untuk memulai aktivitas tersebut padahal pada hamil satu nih udah yakin ayah aku mau ngelakuin hal ini ya tapi karena sedang dilenda kecemasan berlebih jadi tuh banyak banget hal yang dipikirin dan banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya tuh gak bener-bener terjadi gitu loh jadi karena di apa ya dikuasai sama rasa takutnya nih jadi kemungkinan ngerasa aduh kayaknya nanti gagal nih kalau nyoba hal ini padahal belum tentu gagal belum dicoba nah gangguan kecemasan ini nih yang akhirnya menyebabkan banyak orang tuh jadingan untuk maju terlalu cemas atau terlalu takut tuh juga gak baik karena segala sesuatu kita gak bisa nilai itu berhasil atau enggak ya kalau kita tuh belum coba ya boleh di next kak nah selanjutnya adalah gangguan makan atau eating disorder nih nah gangguan makan atau eating disorder ini bisa terjadi kalau misalkan seseorang itu lagi nilanda banyak pikiran gitu ya atau insecure secara perlebihan nah ini akan menyebabkan misalkan tersebut tuh jadi sulit makan atau bahkan makannya tuh secara perlebihan jadi akan mempengaruhi nafsu makan nih nafsu makannya semakin menurun atau semakin membaik bukan membaik sih peratnya tuh makin tinggi gitu nafsu makannya jadi tidak seperti keadaan normalnya misalkan normalnya itu makan sehari 3 kali tapi karena sedang mengidap yang namanya eating disorder ini atau sedang terjadi nih kondisi eating disorder ini seseorang itu bisa gak makan sama sekali nih dalam 1 hari atau bahkan bisa makan 5-8 kali dalam 1 hari itu bisa aja terjadi nah jadi intinya dan tadi sudah saya jelaskan di awal ya masalah-masalah kecil kalau misalkan gak diatasi dengan baik itu akan berdampak ke banyak hal terutama ke kesehatan fisik ini jadi kalau kesehatan mental itu jangan dianggap sebenarnya apa ya teman-teman atau mengesampingkan yang namanya kesehatan mental kalau memang dirasa butuh banget buat segera diobati atau ditangani sama ahlinya langsung deh buru-buru teman-teman tuh mengunjungi ahli untuk akhirnya bisa konsultasi mengenai kesehatan mental teman-teman oke boleh di next nah yang selanjutnya masalah body image ini sering banget terjadi ya masalah body image itu tuh ngerasa kayak apa ya bentuk tubuh kita tuh jelek gitu atau bentuk tubuh kita tuh gak sesuai dengan apa yang kita mau jadinya tuh jadi membanding-banding bentuk tubuh si A jadi lebih baik dia daripada bentuk tubuh aku padahal kan setiap manusia itu unik yang punya keunikan masing-masing juga sudah bisa kita akan membandingkan keunikan yang kita miliki dengan keunikan orang lain yang mungkin untuk teman-teman yang memang ada ya ada loh beberapa orang yang dari lahir memang sudah punya bentuk tubuh yang maaf yang cenderung gemuk gitu ya atau memang ada teman-teman yang dari lahir itu punya bentuk tubuh yang maaf cenderung kurus gitu itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya mungkin dari faktor gen juga nih orang tuanya memang kurus dan memang dia tuh gak punya atau gak dapet dorongan gen yang akhirnya menyebabkan dia tuh bisa jadi gemuk nah karena masalah body image ini kadang banyak hal apa ya banyak orang tuh memutuskan melakukan sesuatu dengan cara instan atau kita nyebutnya tuh kayak diet ketat gitu ya misalkan nih seorang tersebut ngerasa gak pede sama bentuk tubuhnya yang cenderung gemuk ketimbang teman-temannya terus ngerasa aduh aku harus punya bentuk tubuh yang kayak dia dan pengen segala-segalanya tuh secara instan diet ketat kemudian ngelakuin atau minum suplemen-suplemen yang padahal tuh belum teruji gitu secara BPUM dan segala macam dan kondisi terburuknya apa itu akan mempengaruhi fisiknya juga dong tentunya mengkonsumsi obat-obatan yang belum tentu teruji gitu secara hebis obat-obatan tersebut berlaik kita konsumsi secara berlebihan nah itu kan akan berdampak jangka panjang pastinya dong ke badan kita oke boleh dinex nah tadi udah kenalan sama insecure dalam dunia kedokteran selanjutnya aku punya tips nih untuk kamu kamu semua tips yang pertama bagaimana cara mencegah perasaan insecure nah tips ini tuh tips dari aku nih ya bisa kalian lakukan atau kalian terapkan sesuai dengan versinya kalian sendiri gimana ada 5 tips yang pertama kalian tuh harus kenalan sama diri sendiri maksudnya tuh apa sih kenalan sama diri sendiri ini tuh gak cuman sekedar tau siapa nama kalian kalian tinggal dimana hobi kalian apa tapi jauh daripada itu kalian harus bisa tau apa yang kalian suka apa yang kalian gak suka kemudian batasan-batasan kalian itu tuh sampai mana sih gitu kalian harus tau nih misalkan kalian itu minat atau punya home di bidang ini kemudian kalian suka apa yang kalian suka terhadap hobi atau minat tersebut dan kira-kira kalian harus tau juga nih sampai mana sih batas kemampuan kalian gitu karena kemampuan orang tuh beda-beda ya punya batas yang atau limitnya berbeda-beda juga contoh simpelnya dalam hal belajar gitu ada beberapa orang yang memang kuat nih seharian depan laptop tapi ada beberapa orang yang kayaknya baru 2 jam aja depan laptop tuh udah gak kuat memang kira pasti orang yang punya batas atau limitnya berbeda-beda tersebut punya cara yang berbeda-beda juga kan orang yang cuman kuat 2 jam depan laptop menyiasatinya gimana caranya oke misalkan belajar dulu nih atau ngelakuin pekerjaan depan laptop sama 2 jam kemudian nanti kasih cita dulu untuk istirahat sebentar ya bareng 15-30 menit kemudian lanjut lagi gak apa-apa banyak istirahat yang penting ngerasa badannya tuh kuat atau fisiknya tuh bisa mensupport baik gitu setiap apa yang kita atau teman-teman lakukan jadi jangan samain prosesnya teman-teman dengan proses orang lain jadi pertama-tama untuk mencegah rasa insokyo tersebut harus kenalan sama diri sendiri dulu ya selanjutnya langkah kedua self-love mencintai diri sendiri tapi beda yang namanya self-love dengan egois bedanya kalau self-love ini teman-teman bisa lebih ngehargai diri sendiri karena tadi udah tau kan limitnya teman-teman sampai mana sih atau kapasitas teman-teman sampai mana sih kalau teman-teman udah tau limit apa kapasitasnya teman-teman itu teman-teman bisa ngebatasin sampai jam berapa melakukan aktivitas yang A sampai jam berapa melakukan aktivitas yang B kalau memang sudah punya aturan-aturan sendiri buat badannya nah itu baru nah itu barang dinamakan satu mencintai diri sendiri kalau misalkan gak punya aturan buat badannya dipaksa badannya untuk melakukan sesuatu yang di luar kapasitas nanti kan malah bikin sakit ya sama aja kayak niksat badannya sendiri gak sih kata niksat badannya sendiri lain yang ketiga know what you want and what you need jadi teman-teman harus tau apa yang teman-teman butuh game sama apa yang teman-teman inginin keinginan dan kebutuhan itu dua kali yang berbeda tapi seringkali itu mirip nih atau misalkan kita tuh ngerasanya sebenarnya itu suatu bentuk keinginan doang tapi karena teman-teman gak paham jadi sering termanipulasi dengan kita ngebutnya itu kebutuhan juga kok pada kemarin gak butuh-butuh banget saya misalkan nih kalau contoh simpelnya untuk cewek nih ya apalagi dari lagi make up biasanya sering banget cewek tuh ngerasa boros untuk belanja-belanja make up atau skincare gitu karena dasarnya dia gak paham apa yang dia butuhin sama apa yang dia pengenin dia butuh lipstick oke dia beli lipstick dan shade mana yang sekiranya cocok yang dia pakai untuk sehari-hari udah nih udah kebeli satu shade lipstick satu warna lipstick tapi karena dia gak paham sama konsep kebutuhan dan keinginan padahal kebutuhannya udah tercukupi ya dia udah beli satu lipstick karena dia gak paham akhirnya dia beli lagi shade warna lain gitu akhirnya apa jadi boros kan uang juga jadi keluar secara belihan nih yang harusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain jadi abis untuk make up doang gitu nah itu untuk cewek ya kalau cowok mungkin beda hal lain gitu misalkan cowok kan punya macem-macem nih atau punya besokannya juga beda-beda jadi itu harus tahu konsep kebutuhan sama keinginan kalau misalkan teman-teman gak paham sama konsep kebutuhan dan keinginan ya jadinya buros ya atau misalkan uang yang harusnya dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan lain malah abis untuk satu keinginan doang yang gak selesai-selesai dan yang terakhir eh belum belum yang terakhir masih keempat hidup dengan prinsip nah ini penting banget teman-teman kita tuh sebagai manusia harus punya prinsip yang kuat gitu teman-teman harus tahu prinsip hidupnya teman-teman tuh apa sih karena bahaya banget kalau misalkan kita tuh hidup gak ada prinsip itu gampang banget kena harus nah kasus kenakalan remaja yang sering banget terjadi itu salah satu penyebabnya karena remaja tersebut tuh hidup gak ada prinsipnya gak ada tujuan gak ada goals yang pengen dicapai makanya penting banget kalian tuh harus bikin dream list atau beberapa hal yang memang kalian ingin capai untuk beberapa tahun yang akan datang gitu kalau memang udah punya beberapa keinginan kemudian udah tahu hal-hal yang harus dilakukan dan punya prinsip yang kuat untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut maka hal-hal yang berbau negatif ini bisa semakin diminimalisir nih kebeginan terjadian yang terakhir adalah cut off circle top ini sebenarnya hal yang penting tapi kayaknya susah banget untuk dilakukan circle top itu yang kayak gimana sih kalau menurutku nih circle top itu adalah suatu lingkaran yang gak bisa bawa teman-teman atau bisa ngasih banyak dampak positif gitu untuk kita misalkan nih teman-teman punya tujuan punya keinginan tapi circle-nya itu gak mendukung atau bahkan yang kayak ah udah sih ngapain sih lo terlalu ambis banget buat belajar atau ngapain sih lo terlalu serius banget mendalamin hobi lo kayak gitu nah teman-teman kayak gitu tuh yang harus dipertanyakan teman-teman yang kayak gitu yang harusnya harus kita pertimbangkan masih tetap mau berteman baiknya sama orang-orang kayak gitu kan nge-batin juga ya kalau misalkan kita punya teman yang akhirnya bukannya ngedorong atau ngesupport malah ngejatuhin apa yang kita pengen melakuin cut off-nya itu bukan berarti atau apa ya bahkan teman-teman tuh gak perlu dendam sama orang gitu tapi tuh lebih gak batasin aja intensitasnya misalkan tadinya tuh sering banget ketan sering banget ketemu sering banget main lebih dibatesin atau dikasih jarak sama orang-orang tersebut karena kalau semakin kalian dekat sama orang-orang tersebut nah jadi pikiran kalian semakin gampang dipengaruhi nih tadinya kalian udah rajin banget buat belajar tadinya kalian udah punya prinsip yang kuat nih atau udah punya beberapa tujuan yang pengen kalian wujudin tapi karena lingkungannya gak mendukung kemudian kalian juga enggan buat ngejauhin orang-orang tersebut apa yang mereka omongin ya kalian bakal terima mentah-mentah kalian bakalan dengerin sepenuhnya apa yang mereka ucapin padahal sebenarnya apa yang mereka ucapin tuh bukannya suatu bentuk support yang baik jadi menurutku jangan dagu ya untuk kalian tekan circle toksi kalian oke boleh next ini beberapa tips ya untuk ngejegah insecure tapi kalau tanya-tanya rasanya udah insecure nah ini cara ngertesnya men tarikan kejegahannya ini cara untuk menekasih ada lima hal juga yang pertamanya kalau kalian udah ngerasa duk aku insecure banget nih kalian harus kurangin rasa-rasi buka sosial media deh kenapa? karena ternyata sosial media tuh ngasih pengaruh yang lumayan besar kalau kondisinya kalian lagi diambang yang rasa khawatir rasa cemas kemudian rasa gak pede nah ngeliat sosmed baru baru gak scroll IG kemudian ada postingan temen yang baru lulus nih misalkan baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah dengan yang bagus sebenarnya hal-hal tersebut kan baik ya harusnya bisa kita jadikan motivasi tapi karena kondisinya kita yang lagi gak baik kondisinya kita lagi diambang rasa cemas atau khawatir tersebut hal-hal yang harusnya bisa kasih motivasi buat kita hal-hal yang harusnya bisa kasih banyak dampak positif buat kita ini bisa ngelajah di bumerang buat diri kita sendiri gitu ini berdasarkan pengalaman aku juga nih jadi kalau lagi rasa insecure gak apa-apa tarangin dulu intensitas buka sosmednya buka IG-nya buka Twitter-nya banyakin me-time aja atau diskusi-diskusi sama beberapa orang yang dirasa tuh amanah sama kalian nah ini juga nomor dua berbanyak me-time udah ngurangi nih intensitas untuk buka sosmednya gak apa-apa kalau misalkan teman-teman berpikir untuk atau mengambil keputusan tetep dulu deh akun sosmednya sementara sementara aja nanti gampang kalau mau dibuka lagi gak apa-apa gitu itu kan semua adalah haknya teman-teman yang kata semua adalah keputusannya teman-teman demi menyelamatkan kesehatan yang kaya teman-teman keserahan orang lain mau ngomong apa kayak gak usah terlalu di apa ya ambil hati gitu karena ya keputusan yang teman-teman ambil itu kan udah pasti berdasarkan pertimbangan yang cukup panjang gitu nah setelah mengurangi intensitas buka sosmed terbanyak mid-time juga mid-time nya orang-orang berbeda ada orang yang mid-time nya itu nonton takor ada orang yang mid-time nya itu apa ya Netflix gitu nonton Netflix ada orang yang mid-time nya itu saling jalan-jalan jalan-jalan nya mau kemana aja oke yang penting dia jalan-jalan ngirip-ngirip sebenarnya juga ada ada orang yang mid-time nya itu apa ya cenderung ngelakuin aktivitas yang aktivitas-aktivitas fisik yang berat kayak olahraga-olahraga kayak gitu juga ada lagi mid-time nya orang itu beda-beda punya fraksinya masing-masing nah ini juga kalian perlu tau juga mid-time nya kalian tuh kayak gimana sih gitu misalkan kalau udah tau mid-time nya kayak gimana kondisi yang cocok itu seperti apa untuk meredakan sedikit nih rasa semas atau rasa khawatir yang berlebihan tadi lakuin mid-time-mid-time tersebut dan harapannya nih setelah kalian udah melakukan mid-time atau kondisi untuk sendiri dulu kondisi kalian jadi lebih baik dan yang ketiga jangan takut untuk cerita kalian harus berani untuk ceritain apa yang sedang kalian rasain minimal ke orang tua ke ibu atau ke bapak kalau misalkan kalian tuh deketnya ke salah satunya atau kalau misalkan memang kalian gak begitu deket sama orang tua ini mah kalian punya satu orang aja yang bener-bener kalian percaya buat berbagi cerita kalian ceritain aja apa yang kalian rasain gitu orang gitu jadi jangan dipendam ini bahaya banget kalau misalkan teman-teman tuh keseringan mendam masalah mungkin sehari-hari dipendam berminggu-minggu bertahun-tahun nah itu bisa ujung-ujungnya malah jadi pemerang buat teman-teman sendiri jadi kalau ada ngerasain sedih ngerasain keseng ngerasain marah menurut aku nih luapin aja kekesalan itu tapi ada kata-kata khususnya kalau misalkan kalian mau melakukan atau mau meluapkan apa yang sedang kalian rasakan menguapinnya itu kalau bisa tetap apa ya sambil memperhatikan kondisi atau perasaan orang lain juga gitu mungkin misalkan pengen marah-marah tapi gak enakan misalkan orang takutnya orang salah paham ya kalian minimal punya kata-kata tapi kayak di apa di notes gitu kalian ketika aja apa yang bikin kalian kesel kalian ketika misalkan kalian punya yang namanya second akun nih nanti di instagram atau twitter kalian marah-marah aja atau tulis aja kekesalan kalian disitu nah pastikan second akun itu kalian follow-nya atau follow-followan ini sama orang-orang yang bener-bener deket atau klop banget kan sama kalian kemudian kalian mengutapkan atau luapin emosi kalian di hal-hal tersebut kalau kalian khawatir untuk melukai hati orang lain yang penting apa perasaan atau emosi kalian tuh bisa tervalidasi dengan baik gitu bisa keluar dengan baik jadi gak ada yang dipendem lihat itu bahaya banget kalau misalkan kalian mendem itu berhari-hari berbulun-bulun bahkan bertahun-tahun yang ada masalahnya tuh gak akan selesai malah nambah masalah baru bakalan jadi bumerang buat kalian mungkin nanti dua tahun yang akan datang kalian bisa aja ngedrong karena masalah yang kalian pendem sendiri gak mau berbagi kemudian yang keempat kalian fokus dari potensi atau bakat kalau tadi cara pencegahannya kan harus kenal sama diri sendiri ya nah kalau kenal sama diri sendiri berarti udah tau dong apa yang kalian sukai atau apa yang kalian punya gitu atau bakat atau potensi gitu ya yang lagi manusia itu diciptakan pasti udah sepaket ada bakatnya ada potensi atau segala macam jadi gak perlu soal kejelekan atau keburukannya aja kok dan bakat setiap orang itu beda-beda gak bisa disamaratakan atau dipukul rata kayak gitu nah kan teman kalian punya minat atau bakatnya itu di bidang sains nah kalian gak bisa memaksain diri kalian buat hobi atau minat di sains juga nih mungkin kalian punya bidang lain yang memang kalian tuh ngerasa oh iya nih aku unggul di bidang tersebut mungkin oloraga atau mungkin di seni atau yang lain-lainnya apapun potensi atau bakat yang kalian punya itu adalah anugerah dari Tuhan dan patut disyukuri cara menyukurinya gimana mengakui potensi dan bakat tersebut dan mau menggali potensi atau bakat tersebut ya barangkali potensi atau bakat yang kalian gali ini bisa kasih kalian benefit-benefit yang lainnya gitu teman-teman yang teman-teman perempuan contohnya hobi make up atau senang banget make up nah dia tau nih oh iya aku punya potensi untuk make up terus menggali potensi-potensi yang ada eh belum menurut kemungkinan orang tersebut bisa jadi make up artist gitu atau punya usaha untuk dibidang make up gitu kecantikan nah yang terakhir nih growth mindset langsung tadi growth mindset itu apa sih pemikiran yang maju gitu contohnya kayak gimana ketika kondisinya kalian tuh melihat segala sesuatunya itu sebagai peluang gitu jadi kayak tadi contohnya melihat teman-teman kita lebih sukses atau satu step di atas kita itu tuh menjadi salah satu hal yang bisa maju kita buat jadi lebih baik juga gitu misalnya nih teman-teman punya kondisi di mana temannya ini tuh misalkan udah lulus duluan atau bahkan punya nilai yang lebih baik daripada kalian gitu jadi itu jadi hal yang memacu kalian bisa jadi lebih semangat jadi hal yang memotivasi kalian jangan jadiin hal tersebut malah jadi hal yang bikin kalian terpuruk terus-menerus nah kalau misalkan cara berpikir kalian kayak gitu kalian bakalan susah banget ya untuk bangkit dari rasa insecure bangkit dari keterpurukannya kalian kalian harus punya cara sendiri atau harus paham gimana caranya untuk bangkit gitu atau gimana caranya untuk menyelesaikan masalah kalau misalkan beberapa cara mengatasi insecure ini udah dilakukan tapi kalian itu merasa kalau kalian gak bisa untuk bangkit atau kalian tuh gak bisa menyelesaikan masalah yaudah samanya aja kayak rasa insecure itu menghantui kalian jadi yang terakhir banget di growth mindset adalah kalian tuh harus yakin kalau kalian mampu itu dulu deh kuncinya kalau kalian yakin kalian mampu nih yaudah apapun yang akan kalian lakukan itu akan nge-support gitu aja badan juga jadi nge-support dan lingkungan sekitar juga bersih bakal nge-support apa yang kalian lakukan jadi kalau misalkan kalian ingin melakukan apapun kalian harus yakin dulu kalau kalian tuh mampu sama seperti kondisi kalau misalkan seseorang lagi sakit lagi parah mungkin dokter nge-ponish mampu udah gak akan lama tapi kalau misalkan si pasien tersebut yakin bisa sembuh ya insya Allah gitu pertolongan Tuhan atau pertolongan Allah itu kan nyata ya kalau misalkan dia sendiri yakin sama dirinya dirinya bisa sembuh badannya juga akan support buat sembuh badannya akan support buat bangkit gitu atau jadi lebih baik lagi dan bila nanti bakalan kasih dampak yang positif juga ke pasien tersebut itu juga bisa kalian implikasikan atau kalian terapkan ya di kehidupan kalian sehari-hari oke nah ini ada beberapa tips yang harus atau bisa kalian lakukan ketika teman-teman kalian ngerasain secure nih ada lima tips dari aku nih yang bisa kalian lakukan yang pertama jadilah pendengar yang baik ini mungkin perasaan secure ini gak lagi kalian rasain ya tapi ada beberapa teman dekat yang ngerasain yang secure apa sih harus kalian lakuin jadi pendengar yang baik dulu jadi pendengar yang benar-benar mau ngedengerin kalau kesah teman kalau ada teman yang cerita atau lagi ada teman yang nangis-nangis bahkan ngeritain masalahnya dengerin aja sampai diselesai cerita tenangin dia kemudian yakinin dia kalau kalian tuh bisa jadi pendengar yang baik yang gak menghakimi apa yang sedang dirasakan gitu nah ini kadang banyak banget nih kasus dimana terus orang tersebut tuh gak bisa jadi pendengar yang baik buat orang lain makanya ini yang menyebabkan orang tuh jadi malu buat bercerita bener gak sih orang jadi inggan untuk berbagi apa yang dirasain karena gimana mau berani buat speak up gitu atau berani buat cerita kalau baru mau cerita aja udah disanggah atau baru mau cerita aja udah di tuduh macem-macem gitu sebenernya rasa buat berbagi atau rasa buat percaya sama orang lain jadi semakin kecil kemungkinannya selanjutnya tanya apa yang dibutuhin udah jadi pendengar yang baik dengerin aja apa yang dia ceritain apa yang dia keluhkan kemudian tanya kira-kira kamu butuh apa sih sekarang kamu butuh denger aja kah ceritanya atau kamu butuh dikasih motivasi juga kah kalau apa yang gak bisa aku lakukan buat meredakan emosi kamu atau buat meredakan rasa insecure kamu setelah tanya apa yang dibutuhin tawarin bantuan bantuannya gak usah berat-berat tadi kan udah tanya kira-kira apa yang lagi dibutuhin kemudian tanya apa yang bisa aku bantu mungkin orang tersebut butuh bantuan buat apa ya jadi pendengar pendengarnya gitu misalkan temen-temen kalian nih butuh bantuan buat temen ini yuk jalan kemana kek gitu biar aku lebih tenang dikit nih kalau kalian bisa bantu bantu ya jadi dimaksimalin banget gitu untuk bantu temen yang memang lagi di kondisi seperti itu karena kita juga kan gak akan tahu nanti kalau misalkan kita lagi di kondisi yang down seperti itu gimana perasaannya kalau misalkan gak ada orang yang ngebantu pasti sedih posisiin diri kita jadi orang yang lagi di posisi kayak gitu nah kalau misalkan kita udah ngeposisiin diri kita jadi orang tersebut maka apa yang akan kita lakukan juga akan merefleksikan atau apa yang kita lakukan bisa jadi bantuan buat orang yang sedang merasakan insecure atau orang yang lagi down dan yang terakhir diberikan support terbaik kalian harus support apa yang temen-temen kalian pengen lakuin itu kalau memang kalian ngerasanya keinginan atau kalau yang temen-temen kalian pengen lakuin itu kurang baik kalian coba bilangin pelan-pelan nih kalau kamu mau ngelakuin ini dampennya tuh kayak gini kayak gini loh coba diri pikirin lagi kasih supportnya kayak gitu boleh gak kritik tapi kritiknya itu kritik yang membangun habis dikritik kemudian kamu bahkan harus kasih saran ya kamu gak boleh ngelakuin ini ini kurang baik sebaiknya kamu ngelakuin kayak gini kayak gini itu kritik yang baik kalau cuma ngejudge aja tapi gak ngasih saran nah itu yang gak boleh dilakuin balik lagi kalian harus memposisikan diri kalian menjadi orang yang sedang cerita atau orang yang lagi ngerasain insecure kalian mau gak kalau kalian lagi ngerasain insecure lagi cerita ke orang nah respon orang lainnya tuh kayak gitu gak sesuai sama apa yang kalian pengen tapi gak mau kan jadi kalau kalian gak mau mendapatkan terlakuan seperti itu dari orang lain kalian juga gak boleh melakukan hal tersebut ke orang lain gitu ya oke kak boleh di next kayaknya ini slide terakhir ya nah ya bener ini berarti tadi slide terakhir ada beberapa tips dari aku nih untuk hal insecure sebenarnya aku bukan orang yang ahli aku bukan psikolog ya tapi beberapa hal yang aku berikan tips-tips dari aku ini berdasarkan pengalaman pribadi aku yang sering ngerasa insecure atau bahkan aku menghadapi teman-teman yang sering ngerasa insecure nah ini pengalaman-pengalaman aku ini semoga bisa jadi manfaat nih untuk kalian semua kalau misalkan kalian lagi ngerasain insecure atau bahkan teman-temannya atau sekalian-kalian lagi ngerasain insecure karena sekali lagi kita ini kan sebagai manusia ya makhluk sosial kita pasti butuh bantuan manusia lain kalau kita ngerasa kita butuh bantuan manusia lain berarti kita juga harus jadi orang yang memberikan bantuan juga jadi ada semacam timbal balik yang positif atau feedback yang positif yang bisa kalian lakukan ke teman-teman kalian oke cukup sekian materiku mengenai kenali diri yang kurang insecure pada kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir materi banget semoga apa yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan bisa teman-teman langsung implementasikan di kehidupannya sehari-hari sekarang langsung aja aku kembalikan kepada Pak Anas Pak KU NC baik Kak terima kasih Kak wah tampaknya materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Kak BNB ya baik untuk peserta yang ingin bertanya bisa langsung lewat kolom chatnya oke teman-teman ya yang mau nanya bisa langsung ketik aja di kolom chatnya ya sesuai dengan format yang disediakan ya Kak apa formatnya Kak tadi Kak mungkin maaf dan selamat menikmati Mereka mungkin oh iya boleh Kak Nas silahkan ya Nas teman-teman kalau mau nanya nanya aja ya jangan mau tapi ada ada orang lain kita ini udah mempersatukan diri agar kita sendiri tidak insecure tapi ada saja gitu Kak orang lain yang bikin kita insecure entah itu dari kata-katanya atau tidak kalau menurut kalian itu kita harus bagaimana untuk menanggap oke terima kasih pertanyaannya Mungkin pertanyaan Kak Nas sekali aku semua iklim pertanyaan teman-teman barangkali yang punya pertanyaan yang sama dengan Kak Nas kita udah coba buat bangun diri kita atau coba jadiin diri kita jadi yang gak insecure tapi kenyataannya beberapa orang di sekeliling kita mungkin keluarga kah teman-teman terdekat kah itu malah yang ngejatuhin kita sendiri atau bahkan ibaratnya nih teman-teman lagi berusaha buat bangkit tapi kayak didorong gitu aja jadi biar jatuh nah untuk hadapinnya gimana gitu kan abang-abangkanya nah walaupun menurutku gini nih tadi balik ke beberapa pernyataan yang sudah tampil atau tadi sudah dijelaskan di Prezi mengenai cara mengatasi insecure kalau tadi kan pencegahan di awal ya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi tapi kalau memang sudah terjadi cara mengatasinya tadi ada salah satu menjelaskan mengenai cut off toxic circle jadi kalau misalkan cahanas atau bahkan teman-teman yang lainnya tuh ngerasa duh kok teman-temanku atau sekolah lingkung gak mendukung ya gak apa-apa gak usah ragu buat ngecut off circle-nya seperti itu dengan caranya tadi yang sudah aku jelaskan di awal bahwa kalian bisa jaga jarak atau membatasi diri kalian buat gak terlalu deket sama orang yang kayak gitu bukan berarti mengajarkan untuk dendam atau mengajarkan untuk saling bermusuhan itu gak hal tersebut tuh gak boleh dilakukan gitu tapi lebih membatasi diri udah tau nih ternyata si A nih ngasih mengaruh buruk nih buat aku harusnya ngasih motivasi harusnya ngasih support terus aku lagi daun-daunnya kayak gini tapi malah dijatuhin gitu kalau udah tau hal tersebut jadi temen-temen tuh bisa apa ya berarti ngevaluasi diri terus kira-kira temen-temen jadi bisa sadar gitu kalau orang tersebut tuh kurang baik loh untuk dirinya temen-temen atau untuk keberlangsungan hidupnya temen-temen jadi di cut off aja gak apa-apa gitu ngebatasin diri atau ngejaga jarak sama orang tersebut karena kalau kalian semakin deket sama orang yang memberikan pengaruh yang gak baik buat kalian kalian bisa punya kemungkinan jadi terjurumus gitu ke hal-hal negatif tersebut harusnya kalian berlangkit kalau jadi terperosok kalau misalkan kalian itu gak punya prinsip apalagi kalian tuh kayak ragu atau kayak enak itu buat ngejauh sama orang-orang kayak gitu gitu itu Kak Nas pertanyaan dari Kak Nas semoga menjawab ya pertanyaannya di kolom chat saya bacakan ya Kak misalnya kita itu dasarnya punya kemampuan tapi kita selalu bersikur sama senior kita karena kita tuh takut bisa lahir atau takut di jaduhan gitu Kak itu bagaimana Kak oke ini tanyaan dari Zahra ya Zahra Tursina terima kasih Zahra atas pertanyaannya ini mungkin sering dirasain sama teman-teman juga masalah senioritas ya ini bahaya banget nih dimana harusnya kan jadi senior itu ngedukung atau support junior ya harusnya hal yang yang baiknya terjadi itu seperti itu tapi katanya malah senior tersebut bikin kalian down atau ngejatuhin kalian nah ini dasarnya itu apa misalkan kalian udah yakin nih kalian punya basic atau punya kemampuan misal games gitu ya atau misalkan kemampuan-kemampuan lain tapi tuh senior tuh kayak apa ya kalian tuh ngerasa insecure takut disalahin atau takut dijatuhin gitu balik lagi Zahra ini harus punya prinsip risipnya tuh gini Zahra mau coba atau milih buat gak nyoba kalau misalkan Zahra gak coba kan Zahra gak tau ya kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi itu apa sih mungkin kan nanti Zahra malah sukses atau nanti gagal atau suksesnya gitu ya itu kan bisa terjawab kalau misalkan Zahra tuh mau nyoba jadi saran dari aku coba dulu aja apa yang sedang Zahra lakukan atau kemampuannya Zahra nih dicoba dan hal-hal ini juga Zahra harus paham bahwa jika Zahra ingin melakukan atau mencoba suatu hal yang baru Zahra harus paham sama konsekuensinya atau akibat-akibat apa sih yang akan timbul dari keputusan-keputusan yang akan Zahra lakukan misalkan Zahra tahu nih konsekuensinya kalau misalkan Zahra mau melakukan kemampuan atau mencoba kemampuan tersebut mungkin konsekuensinya bakal dianggap sebelah mata atau bahkan disidir nih sama senior-seniornya nah itu Zahra harus paham sama konsekuensinya dan siap menerima konsekuensinya tujuan awalnya Zahra harus yakinin sama dirinya untuk tujuan awalku ya aku pengen benar-benar ngebuktiin kalau aku tuh mampu di bidang ini dan fokus aja sama tujuan awal beberapa konsekuensi-konsekuensi yang akan datang tersebut harus bisa dihadapi dengan rewasa jika ini jadi kan udah paham sama konsekuensi yang akan datang udah paham juga terkait dampak-dampak negatif yang akan timbul kalau misalkan Zahra atau teman-teman yang lainnya tuh memilih keputusan tersebut dihadapiin dan harus ngeyakinin juga kalau omongan orang lain tersebut tuh yang ibaratnya nggak meyakinkan nggak bisa meyakinkan kalau kamu tuh bisa sukses atau kamu tuh bisa melakukan ini terus kamu bisa jawab dengan suksesan kamu sendiri jadi jawabannya kamu harus berani dulu buat memulai jadi kamu harus berani untuk mengambil segala atau menerima segala konsekuensinya karena setiap keputusan pasti ada konsekuensinya nggak mungkin nggak begitu pula dengan kamu kalau misalkan kamu milih buat nggak mau nyoba ya konsekuensinya sampai kapanpun kamu nggak akan tahu kamu berhasil atau nggak kayak gitu jadi kira-kira kamu siap sama keputusan yang mana gitu Zahra semoga membantu ya jawabannya kelihatannya ada pertanyaan lagi di kolom jet oh ya benar izin bertanya Kak dari Indi bagaimana kita sebagai teman menanggapi orang-orang yang memiliki sifat insecure berlebihan atau bisa dibilang apakah perlu sedikit ditegaskan ini semuanya terima kasih untuk Indi atas pertanyaannya saya akan jawab nih pertanyaannya ini mungkin kita sering ngadukin beberapa teman yang insecure tapi kok ngerasa insecure-nya berlebihan banget sih atau nggak udah-udahan insecure-insecure-nya kayak ngerasa insecure terus atau nggak mau berani buat nyoba terus apakah perlu sedikit ditegasin jawabannya iya karena orang-orang tersebut tuh kalau kita nggak ada diberarti nggak ada ketegasan dalam diri kita untuk ngadepin orang tersebut ya kasihan di diri di dianya gitu selamanya dia bakalan luput sama hal-hal yang bikin dia takut jadi kita sebagai teman untuk ngadepin teman yang lagi insecure berlebihan kayak gitu kita harus tegasin dan harus yakinin kalau dia tuh mampu dan kita kasih supporter baik kita terus aja buat dia karena nih tadinya dia Indi atau teman-teman yang akan tahu nih kemampuan satu orang ini itu apa kemudian karena dia insecure dia tuh takut buat nyoba sama kayak tadi Bahra misalkan dia tahu kemampuannya dia apa tapi dia takut buat nyoba Indi atau teman-teman yang lain nih sebagai temannya dia harus tegasin kalau ya kalau lu nggak mau nyoba sama aja lu nggak akan tahu lu berhasil atau nggak kayak gitu jadi ditegasinnya kayak gitu karena kita tuh nggak akan balik lagi ya kita nggak akan tahu kita berhasil atau nggak kalau kita tuh belum coba sambil ditegasin dan kasih support terbaiknya juga dari Indi atau teman-teman yang lain ini tuh harus nyakinin kalau dia tuh mampu dan dia tuh bisa loh kalau memang nanti gagal ya nggak apa-apa seenggaknya udah udah terjawab rasa penasaran ya karena udah dicoba jadi nggak apa-apa menghadepin orang yang punya insecure berlebihan gitu untuk sedikit ditegasin itu nggak apa-apa yang penting tujuannya itu baik untuk bikin dia tuh sadar untuk bikin dia tuh bangkit gitu semoga pertanyaan ini bisa dijawab ya eh bisa terjawab sama-sama Indi terima kasih Kak udah menjawab pertanyaan dari Kak Indi untuk teman-teman mungkin yang masih ingin bertanyaan bisa langsung di kolom chatnya ini kita masih ada waktu nih teman-teman kalau mau tanya boleh boleh banget tanya kalau mau sharing-sharing juga boleh Kak Dian ya mungkin kan masih teman-teman masih ada yang mikir-mikir buat tanya mungkin biar nunggu Kak Dian bisa cerita nih pengalamannya Kak Dian sendiri pengalaman dalam hal insecure ini ya Badi oke ini sambil nunggu teman-teman ya sambil mungkin mau nanya tapi bingung atau oh tapi ini ada nih Diva mau tanya oke Diva mungkin bisa langsung diketik pertanyaannya atau mau langsung nanya di turn off aja mikrofonnya udah masih ketik Kak oh iya oke sambil gue Diva ketik mungkin ya aku sharing-sharing terkait pengalaman DPD insecure ngerasain insecure itu tuh semenjak kuliah karena jujur kuliah pasti ketemu sama banyak orang ketemu sama banyak individu yang punya background yang beda-beda gitu karena di kuliah itu kan teman-temannya lebih beragam ya ketimbang di sekolah kalau masih SMA ya paling temannya lingkup teman sekelas atau satu angkatan yang memang jumlah itu gak begitu banyak tapi kalau kuliah ini kan satu angkatan aja banyak apalagi ter beda lagi sama yang beda prodi gitu terus beda fakultas karena punya teman yang beragam beda prodi atau beda fakultas aja udah pasti beda kemampuan atau beda fashionnya nah ini akhirnya sering banget aku tuh ngerasain sekelas pas jaman kuliah dulu gitu kayak ngerasa aduh bisa apa sih gue gitu aku kayak ngeliat teman-teman pada sering ikut lomba terus aktif sana-sini gitu nah akhirnya dulu ngeberaniin diri buat ikut organisasi jadi dulu tuh pas SMA SMP sampai SMA itu tuh aku tuh cenderung pasif ya di sekolah gak pernah ikut organisasi dan akhirnya di SMA di kuliah ini ngeberaniin diri buat ngelawan rasa gak percaya dirinya atau ngelawan rasa malesnya buat ikut organisasi tujuannya itu kenapa kira-kira buat ikut organisasi yang pertama pengen ngegali apa yang sebenarnya aku punya sih gitu intinya pengen ngegali skills apa yang aku punya kemudian menambah relasi juga dan pengalaman-pengalaman berorganisasi akhirnya karena udah berani buat ngelawan rasa males atau ngelawan rasa gak pedenya tuh melalui organisasi ketemu sama teman-teman baru juga kan di organisasi dan ternyata teman-teman di organisasi itu tuh banyak ngasih manfaat gitu atau banyak ngasih benefit nih untuk aku bahkan ngasih insight-insight baru yang sebelumnya aku gak tau aku gak paham oh ternyata tuh kalian itu kayak gini loh atau ngasih pengalaman-pengalaman baru gitu jadi cara waktu itu buat ngelawan rasa insecure pas kuliah tuh salah satunya dengan organisasi ini langsung aja mungkin aku jawab pertanyaan dari Diva kak bagaimana cara mengatasi insecure apabila tidak punya support system yang bisa dibuat curhat sedangkan untuk meet time kurang maksimal karena kan pandemi jadi pergerakan untuk keluar rumah menjadi terbatas gue pernah punya pengalaman untuk juga nih mengenai masalah ini kayak ngerasa tuh itu insecure dan gak punya support system sebenarnya gini Diva balik lagi support system terbaik adalah diri kita sendiri para lain yang memang baik sih kalau punya support system tapi lagi-lagi yang terbaik itu diri kita sendiri kalau aku dulu gak ada pilihan cara untuk hal-hal yang kayak gini nih ngatasi insecure terus dia gak punya support system aku tuh sampai punya sosmed Twitter second account gitu nah ini pengalaman ya mungkin bisa kalian coba atau kalian tiru jadi second account Twitter aku itu tuh aku gak follow siapa-siapa bener-bener gak follow satu orang pun disini apa yaudah segala perasaan aku kayak aku lagi kesel karena kan balik lagi ya tadi aku pernah eh tadi aku menekanin ke kalian atau aku kasih tau bahwa perasaan apapun kalian tuh harus kalian validasi atau kalian akuin mau kalian marah kalian kesel sedih bahagia harus kalian akuin dan harus kalau bisa harus kalian ngelapin jangan sampai semua itu kependem gitu kan jadi aku pernah punya pengalaman dulu tuh jadi orang yang suka mendem masalah suka mendem perasaan harusnya perasaan itu bisa diingkapin tapi aku mendem karena aku kebanyakan mikir kalau aku ngelakuin ini bakalan mengganggu orang lain gak sih atau kalau aku curhat kayak gini orang lain bisa dengerin gak sih perasaan-perasaan kayak gitu akhirnya bikin aku tuh memutusin buat mendem aja perasaan gasel terus marah aku atau sedih aku aku gak punya tempat buat berbagi nah itu malah jadi pengurang buat aku kurang lebih tiga tahun aku jadi pribadi yang sering mendem merasaan kayak gitu tiga tahun dipendem sendiri akhirnya apa jadi bumerang dan pas puncak-puncaknya aku bener-bener ngedrop gak bisa ya bener-bener gak bisa melakukan aktivitas yang lain gitu dan sampai ngaruh ke fisik juga nah akhirnya aku mutusin buat bikin second akun twitter tadi kalau aku lagi kesel kalau aku lagi seneng sedih aku luapin semua di second akun twitter itu karena aku ngomong follow siapa-siapa kan dan orang lain tuh gak rintau twitter aku bahkan aku protect juga gitu itu buat sebagai media meluapkan emosi gitu media untuk akhirnya aku tuh cuhat karena kan tadi permasalahan Diva gak punya support system balik lagi tadi aku tekenin support system terbaik adalah diri kita sendiri jadi diri kita sebagai support system kita ya cara aku tadi gitu aku bikin second akun twitter aku gak follow siapa-siapa karena aku takut kalau aku cerita beban aku itu tuh pemikiran aku tuh aku malah nambah beban orang lain atau aku malah nambah masalahnya orang lain karena pemikiran yang takut kayak gitu yang akhirnya bikin aku jadi orang yang suka mendam semuanya dan pas semuanya sampai di titik pencetnya terus aku ngedrop terus aku mikir aku harus bangkit nih dari rasa yang sekiraku dan aku mutusin buat tadi bikin dengan akun twitter jadi mungkin itu cara bisa Diva lakuin ya untuk mengurangi rasa sekiranya apabila Diva gak punya support system buat curhat karena balik lagi nih kalau Diva curhat kebutuhan Diva tuh apa sih mungkin kebutuhannya kalau siapa orang curhat beda-beda ya ada yang mau didengar atau ada yang butuh saran juga nah kalau memang kebutuhan Diva saat curhat itu itu didengar aja sama orang dan Diva ngerasa gak ada orang yang bisa ngertiin atau gak ada orang yang bisa jadi support sistemnya Diva misalnya lakuin salah satu cara itu ke Diva yang penting perasaan Diva ini bisa terluapkan dengan baik atau bisa tervalidasi dengan baik tapi kalau memang kebutuhan saat Diva curhat adalah ingin mendapatkan solusi ini gitu atau ingin mendapatkan suatu penyelesaian untuk masalah ya gini sih kalau aku caranya kan gak merasa punya support sistem buat diajak sharing nah aku coba tulis dulu nih apa sih yang jadi permasalahan aku aku tulis di notes itu notes apa yang aku tulis apa yang aku rasain nah kemudian sambil aku evaluasi diri kira-kira hal-hal belakangan ini yang aku rasain itu atau aku lakukan itu cukup berikut atau keputusan tersebut tuh malah ternyata nimbulin dampak yang gak enak gak sih buat orang lain sambil aku tulis evaluasi-evaluasi diri aku akhirnya ketika Diva benar-benar butuh pendapat atau saran dari orang lain itu tuh Diva kayak udah punya gambaran gitu loh gak yang benar-benar minta saran tapi gak ada gambarannya gitu karena kalau misalkan kondisinya kayak gitu terus yang Diva harapin itu penyelesaian masalah Ujungnya apa Diva malah kecewakan karena gak sesuai sama apa yang Diva harapin nantinya kalau misalkan lagi kondisi security ini juga jangan terlalu berekspektasi banyak ya sama manusia lebih lagi kalau misalkan kamu berekspektasi atau mengharap lebih sama satu manusia atau satu orang itu malah menyebabkan masalah baru kamu malah jadi kecewak sama orang tersebut padahal sebenarnya mungkin dia punya alasan kenapa dia gak mau ringerin kamu cerita atau kalau gak mau ya bahasanya belum siap dengerin kamu cerita mungkin saat itu dia lagi sibuk atau mungkin saat itu dia juga lagi ada masalah tapi dia emang gak bisa aja buat cerita sama kamu jadi itu ya mungkin Diva beberapa jawaban untuk pertanyaan Diva selamat lama bantu oke masih ada yang mau nanya gak teman-teman masih ada waktu kita untuk sesi tanya jawab mungkin dicukupkan saja ya kak mengingat udah waktunya udah oh iya iya udah setengah dua belas ya gak berasa iya gak berasa udah hampir dua jam kita ngobrol-ngobrol sama kak Dian baik terima kasih untuk kak Dian atas materi dan jawabannya yang telah disampaikan semoga jawaban yang diberi oleh kak Dian ini sangat membantu dan membantu kepada para peserta lainnya baik untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto kepada teman-teman diharapkan untuk on kameranya oke kita on cam yuk biar sesi foto-fotonya baik untuk operator silahkan yang belum on cam mungkin bisa on cam yuk yuk on cam yuk teman-teman kita dokumentasi dulu untuk operator gimana operator belum ada on cam gimana kak belum ada on cam ayo dong kita on cam yuk sebentar aja kok kita foto-foto ini dokumentasi doang sementara mungkin bisa langsung di screenshot aja kak oke terima kasih alhamdulillah rangkaian acara pada pagi hari ini kita sudah berlaksana dengan cokok baik kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita kak Dian terima kasih kami ucapkan kepada kak Dian selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa juga terima kasih kepada teman-teman pusat seminar pada pagi hari ini yang telah antusias untuk menyimak dan bukannya baiklah demikian seminar online pada pagi hari ini saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga para peserta untuk inisiatifikat akan diberikan kepada penyakit yang mengisi link feedback untuk link feedbacknya akan saya share sebentar lagi akhir kata saya selaku moderator undi pilih semoga kita dapat bertemu kembali pada seminar selanjutnya stay tune di IG kita at komunitas muda inspiratif kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati